Pemirsa menjelang hari Raya Imlek, pesanan barongsai sudah mulai terlihat. Seperti di salah satu tempat pengrajin barongsai di Cirebon, Jawa Parat yang mulai kebanjuran pesanan barongsai hingga jutaan rupiah. Seperti inilah suasana di salah satu tempat pengrajin barongsai dan lyong di Desa Serang, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Parat pada kamis pagi. Tampak para pengrajin tengah disibukan dengan proses pembuatan barongsai dan lyong. Salah satu pengrajin barongsai, Terusi Swoyo, asal Desa Serang ini mengaku pasca pandemi COVID-19, pesanan barongsai maupun lyong jelang Imlek tahun 2023 kembali meningkat. Pesanan barongsai dari perwakil daerah seperti Bandung, Palimpang, Bogor dan sejumlah daerah lainnya. Harganya pun bermacam-macam mulai dari 100 ribu rupiah hingga jutaan rupiah tergantung kesulitan membuat barongsai tersebut. Dari mulai awal pandemi, ya pementasan barongsai pun juga tidak ada, perform-perform juga tidak ada, tidak dibolehkan oleh pemerintah, maka dari itu kita tidak bisa mengeluarkan produksi. Kalau mainan kita rutin tiap bulan mengeluarkan barang itu 80 piece yang paling maksimal. Meski begitu, pesanan produksi barongsai jelang Imlek pada tahun ini tidak sebanyak pesanan sebelum adanya pandemi. Dari Cirepon, Jawa Barat, Oiskandar, AY News, melaporkan.